Intro Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita Dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu Amin Shalom Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih Salam jumpa kembali dalam kehidupan kita hari ini Dalam hidup hari ini Tuhan menuntun kita Dengan firmannya Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal Pasal 15 ayat yang ke-16 Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan Daripada banyak harta dengan disertai kecemasan Demikian firman Tuhan Saudara-saudaraku Kita sadari atau tidak Banyak orang terjebak dalam siklus kehidupan yang merepotkan dirinya sendiri Hal itu sudah kita hidupi dari sejak masa kecil kita Hal itu menjadi simbol atau penentu status kita Hal-hal yang bersifat materi yang dibuat manusia menjadi ukuran dan simbol statusnya Yang jika kita akui justru sering akhirnya membuat kita kehilangan damai sejahtera dan membawa kita kepada keadaan stres Racun materialisme telah menipu dan merugikan kita Saudara-saudaraku Maka saudara-saudara Benarlah kata pengkotbah Bodoh sekali jika orang beranggapan bahwa kekayaan mendatangkan kebahagiaan Itu dikatakan dalam pengkotbah 5 ayat yang ke-10 Uang dan barang memang penting untuk hidup kita saat ini Tetapi bukan uang dan barang yang membuat kita menjadi berharga dan bermakna Sering sekali iblis mencoba menggunakan uang untuk menghalau pandangan kita kepada Tuhan Iblis sering sekali berdusta dengan mengatakan jika kita memiliki banyak uang maka kita akan menjadi aman Kenyataannya tidak seperti itu saudara-saudaraku Coba lihat dengan datangnya satu penyakit berat saja akan dapat dengan mudah menghancurkan rasa aman kita Dan kemudian tentu membawa kita kepada kesadaran bahwa hanya Tuhan yang membuat kita benar-benar merasa aman Saudara-saudaraku jangan biarkan diri kita ini ditipu dan kemudian menghirup racun materialisme terlalu lama Ingatlah perkataan yang disampaikan oleh Yesus Kristus Bahwa hidup kita bukanlah tentang kelimpahan harta Itu bisa kita baca nanti di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 Kita bukanlah apa yang kita miliki Kita bukan apa yang kita pakai Kita bukan apa yang kita kendarai Tapi kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang diri kita Apa dikatakan Tuhan tentang kita? Kita adalah anak-anaknya Dan kuasa ilahinya telah memberikan segala yang kita butuhkan untuk kehidupan kita ini Yang kemudian menuntung kita menjadi hidup yang benar dan saleh Untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita Mari turunkan ekspektasi kita terhadap dunia ini Sebab kita tidak diciptakan untuk fokus pada hal-hal yang di dunia ini Hiduplah dalam dua kunci utama Yaitu hidup dengan takut akan Tuhan Dan yang kedua hiduplah dalam kasih Maka hidup kita akan dipenuhi sukacita dan damai sejahtera Amin Terima kasih telah menonton!